Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Muhammad Yuga Saputra, NRP 11 2018-078 Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sivil, Universitas Mamadiah, Palembang Di sini saya akan, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan Perencanaan struktur atas jembatan baton perat gang menggunakan metode BIM 3D Pada metode BIM 3D kali ini, menggunakan analisa struktur dengan aplikasi mida sivil Pada aplikasi mida sivil yang digunakan adalah mida sivil 2019 V1.1 Pertama kali, Anda harus menginstal mida sivil beserta crack-nya Di sini saya sudah menginstal mida sivil, selanjutnya adalah klik kanan pada mida sivil Open File Location Kenapa Open File Location? Di sini kita akan mencari crack-nya, crack si mida sivil yang telah diinstal Bisa ditetapkan saja M Pada M, ini ada nama crack-nya mida sivil 2019 V1.1 crack Xe Double klik ke kiri Tunggu sampai crack-nya bekerja Di sini, kenapa kita menggunakan crack? Karena kalau kita menginstal mida sivilnya saja, dia tidak akan bisa di-running Karena fungsi dari crack ini adalah dia untuk agar aplikasi ini bisa dijalankan Strukturnya, untuk analisa strukturnya Jika hanya membuka itu saja, hanya bisa membuka view Atau kayak cuma bisa dilihat saja, tidak bisa di-running si mida sivilnya Ini bisa di-close Selanjutnya adalah kita ke file new project Nah, di sini kita akan membuat project terbaru Di sini ada bar, bar tool seperti aplikasi analisa struktur pada umumnya Pada pertama kali, kita untuk membuat spesifikasi material Spesifikasi material pertama itu adalah kita membuat beton Dan yang kedua, kita akan membuat bajanya Untuk beton, kita bisa membuat di-proportize Di sini, material properties Nah, kita pencet saja add di sini Pada tampilan ini akan diperlihatkan elastic data Type of design, ini kita bisa memilih concrete atau beton Nah, pada standar concrete ini banyak sekali Standarnya ada ASTM, ada CSI, ada BS, ada NEN04 Di sini kita bisa memilih ASTM Dan untuk pilihannya ini menggunakan satuan PSI atau pound square inch Kita juga bisa meng-custom dengan menghitung secara manual Misalnya FC25 atau 25 MPa itu modul elastisitasnya 235.000 dan persenrasinya 0,2 Termo konfersennya 10-5, misalnya wake density-nya 2400 atau 23,5 kN Tapi pada kesempatan kali ini saya menggunakan bawaan dari aplikasi yaitu ASTM RC Di sini ASTM saya menggunakan pada pertama itu adalah PCI girder Dengan mutu beton K650 atau kotakannya 54 MPa Nah, untuk itu kita konversikan dulu 54 MPa ini kekuatan PSI Ke PSI-nya saya sudah konversikan mendapat 7832,052 Jadi, ini saya bulatkan jadi C8000 Nah, setelah dapat di sini namanya bisa diubah ya Sesuai dengan ketentuan masing-masing Tapi saya biarkan saja Untuk plastik material name juga biarkan saja Setelah ini kita klik OK Nah, di sini data-nya sudah ke input Grade 8000 Selanjutnya itu adalah bagian Nah, untuk peer head dan kolom ini kita lewatkan saja Ini karena termasuk struktur bawah jembatan Karena kita hanya merencanakan struktur atasnya saja Maka kita langsung saja ke deck slab-nya Untuk peer head dan kolom ini kan termasuk ke abutmen ya Struktur bawah jembatan Nah, untuk deck slab saya menggunakan K350 atau 30 MPa Nah, seperti tadi di-add lagi kembali ke concrete Standarnya kita pakai ASTMRC Nah, untuk yang 30 MPa ini saya telah konversikan ke PSI Jatuhnya adalah 4351,14 Nah, 4300 saya bulatkan ke atas ya Jadi grade-nya 4500 gitu Nah, setelah itu Seperti biasa ini modul LCC atau lainnya sudah ke input Back in CT dia punya berat jenis buttonnya juga sudah Kita klik OK kembali Setelah itu kita akan menambahkan baja Untuk baja ya tentu saja still kita gunakan Nah, pada kesempatan kali ini kita menggunakan peraturan dari ASTM still Untuk still yang dipakai adalah grade A53 Bisa dicari di Google atau jurnal-jurnal A53 itu adalah baja dengan mutu tinggi Seperti itu Ini sudah dihitung Kalkulasikan secara otomatis Modul LCC testnya 200 ribu Untuk poesonrasinya 0,3 seperti SNI Kerama local invasionnya dia menggunakan ketentuan dari Midas Dan weight density-nya juga Kita OK-kan saja Setelah itu kita close Nah, ini sudah Sudah sih Sudah ke input, sudah ke save juga Oh iya, kita lupa Kita save dulu aplikasinya File-nya Jangan sampai hilang Save Nah, takutnya Kalau ada ini Kita beri nama Free Stress Complete Bridge Setelah itu Kita lanjut ke Creep or Syncrate Creep or Syncrate ini adalah Perhitungan susut dan rangkak pada beton Jadi beton Seiring jalannya waktu Beton itu akan memuai atau menyusut Jadi untuk perhitungannya Kembali Kita Tekan add saja Nah Karena tadi ada Berapa material itu C8000 dan 4500 Kita beri nama yang sama saja Biar Enak Ngingatnya 8000 Nah, untuk Kode ini adalah peraturan yang digunakan Saya menggunakan peraturan ACI Pada kesempatan kali ini Untuk Compressive Strength of Concrete Add Ini adalah Ketakan pada umur 28 hari Karena tadi kita menggunakan Ini 54 MPa Kita konversi ke 8000 PSI Otomatis Dia bukan 54 MPa lagi Melainkan Yang 8000 PSI tadi Kita konversikan lagi Ke MPa Jadi Otomatis Dia bukan 54 Melainkan Lebih dari 54 Itu sudah dikalkulasikan Dengan hasil Ini 55,16 MPa Kita masukkan disini 55,16 Dalam indah sivil Itu koma adalah titik Jadi untuk Sekedar saja Satuannya adalah Kilo Newton Oh iya Salah Kita ubah dulu satuannya Oke kembali lagi Untuk MPa itu kan satuannya Ini ya Newton MM Newton MM Untuk satuan MPa Baru Setelah kita ubah Kita add kembali Ulangi lagi C 8000 Nah ini Newton MM Berarti otomatis Dia 55,16 Oke Untuk relative humidity Of ambiennya Ada di peraturan ACI Itu 70% Untuk biasa yang digunakan 70% Saya akan jelaskan kembali Untuk ACI nya Nah untuk National Size Of member Seperti Pada ini sudah saya Rangkum National Size nya Seperti ini Oke Kita buat National nya itu Oh iya ini Salah Maaf maaf Ini kita lupa Ubah ke ACI Mantas beda Jadi compressing Strength nya 55,16 Maaf tadi Saya tidak Ini CBFIP Nah untuk Relative humidity nya 70% Volume Rasio nya 80 mili Seperti Pada Ini Kita yang menentukan Itu adalah Volume Dari Permukaan Rasio permukaan Kita ambil 8 cm Untuk ACI Of concrete nya Kita memakai 7 hari ya Untuk Perkerasan awalnya Bukan 3 Makin 7 Ini Concrete Compressive Ini faktor Strength Faktor kekuatan Dari ACI Ini sudah Ketentuan ya 4 dan 0,85 Ada di jurnal ACI Juga Telah saya baca Untuk slam nya Kita menggunakan Slam yang 100 mili Slam itu Biasanya kan 10 plus minus 2 Untuk beton Ketakan beton Untuk fan agregat 40% Ini Sebenarnya Bisa dilakukan Dari praktikum Cuman kita langsung Masukin datanya Error content Itu adalah Kadar udara Kadar udaranya 6% Kadar udara itu 5-10% Kalau salah Di ACI Untuk semen content nya Itu 409 kg Meta kubik Ini kan Newton mm Kita oke kan Terlebih dahulu Oke Silang dulu Kita kembali ke Kilogram Meter Nah ini Jadi kita ubah dulu Satuannya Kita kembali lagi Nah ini Kita bisa modify saja Kita edit Dimodify Kita masukkan 409 Nah ini Jadi Kilogram force Meter kubik Oke Ini hasilnya Sudah bisa dilihat Kalau di perhitungan manual Juga sama Di hari ke 13 Itu adalah 0,2 Valuenya Untuk di Create Disusut Dan dirangkak Dan disusutnya Adalah Minus 6,2 Ini bisa dilihat Di redraw juga bisa Ini hari pertama kali Untuk penekanan Dan endnya Ada di 10 ribu Hari ke 10 ribu Kita Nah ini Dynamicnya Kita close saja Oke Karena Dianya Sama Untuk Relative Humidity Volume service Jadi kita Copy saja Dengan meng-copy Oke Setelah meng-copy Kita Oh iya Kita silang dulu Kita kembali lagi Penyeton mm lagi Jadi dia nih Kalau satuannya diganti Dia tidak akan Mengganti Modify kembali Tidak akan mengganti Apa yang sudah ada Jadi ini Hitungannya Tetap 409 Dalam kilogram Meter kubik Seperti itu Jadi ini Yang kedua Adalah Yang C 4500 Tadi C 4500 Tadi Saya konversikan Lagi ke FC Dia jatuhnya 31,03 Bukan lagi 30 MPa lagi Seperti ini Bukan 30 MPa Melainkan dia Sudah menjadi 31,03 Karena kita Mengkonversikan Ke Pembulatan PSA yang ada Di aplikasi Jadi Kita ubah sini 31,03 Newton mm Lininya tetap Semuanya tetap sama Dan bisa di Show result juga Ini untuk Rangkak Pada 13 hari Sampai ke 10.000 hari Oke Di close Oke Oh iya Namanya Lupa Modify Namanya kita ganti C 4500 Oke Setelah itu Kita close Oke Nah Setelah Disusut dan rakak pada beton Kita membuat Di compressive Strength Atau kotekan pada betonnya Kita add lagi Namakan Namai lagi Seperti nama Material di awal Biar Tidak bingung Seperti itu Ini peraturan juga Bisa dipakai CBF IP Bisa ACI Europe Banyak Dan untuk Compressive Strengthnya Seperti yang tadi Untuk C8000 itu Untuk di MPa 55,16 MPa Setelahnya Newton mm Untuk concrete Conversive Faktornya Yang seperti Saya katakan tadi Itu ketentuan dari ACI nya Dia menggunakan Untuk Faktor A Itu adalah 4 Dan faktor B 0,85 Ini juga Kita bisa Redraw Grafiknya Seperti ini Jadi Di 28 hari Dia sudah mencapai Umur beton Harus Jadi ini Di praktikumnya Di pengujian Laboratoriumnya Jadi dia Di 28 hari Dia harusnya Mencapai 55,16 Kalau tidak Terjadi kesalahan Pada konstruksi Kita okekan lagi Nah disini Sudah ke input Yang C8000 Kita add kembali Kita buat lagi C4500 Oke Untuk di C4500 Kita menggunakan Raturan ACI Sama Tadi Kembali lagi C4500 Itu adalah 31,03 Bukan 30 MPa lagi ya 31,03 Kita masukkan kembali Untuk Compressive strength Faktor A dan B Itu adalah 4 dan 0,85 Sesuai peraturan Dari ACI Nanti saya bisa Menunjukkan Ini saya lupa Taruh jurnalnya Di mana Kalau tidak salah Nah ini Iya ACI Nah peraturan ACI 2092R Tapi di mana Lupa Coba saya lihat dulu Ini namanya Compressive Oke Coba kita find Compressive Nah disini Banyak Compressive strength Nah ini Nah ini Untuk Dari Recommend Recommended Dari ACI Itu adalah Ini Accountennya Kurang dari 6% Van aggregate Sekitar 50%an Untuk Slum Dia 70 mili Atau 7 cm Tapi saya menggunakan Tadi 100 mili Terus Ini pada Concrete Composition Bisa dilihat Disini Ini peraturan ACI 2092R Bisa dilihat Disini Kita lanjut Saja Biar tidak lama Kita okekan kembali Ini sudah jadi 8000 dan 4500 Di peraturan ACI Tadi bisa dibaca Kembali ya Bagi yang yang membacanya ACI 2092R 8 Kita close Kembali Setelah Membuat Creep Syncrate Dan Compressive Strength Susut Rangkak Dan Kotakannya Maka Kita akan Meng-link Atau Menggabungkan Jadi Untuk Creep Syncrate Tadi Kita cocokkan Saja 8000 Dengan 8000 Untuk Materialnya Juga Tadi Jadi Materialnya Cuma Material Kosong Beton Jadi Disini Grade Kita Menggunakan C8000 Kita Add Nah Dia sudah Keling Jadi Untuk 8000 Creep Syncrate Nya 8000 PSI Untuk Compressive Strength Nya Juga 8000 Jadi Sama-sama Untuk Di 4500 Nya Juga Sama Double Click Atau Bisa Dipindah Seperti Ini Bisa Double Click Saja Add Modify Jadi Dia Sudah Keling Dari Sudah Keling Sini Kita Close Saja Sudah Untuk Di Materialnya Kita Sudah Membuat Material Selanjutnya Adalah Di Section Properties Di Section Properties Kita Buat Add Pertama Apa Yang kita Buat Bisa Buat Girder Dulu Atau Diafragma Untuk Untuk Plot Lantai Beda Opsi Nah Disini Dapat Untuk Membuat Girder Di Bukan Bukan PSI Nah Di Composite Composite Kita Pilih Di Section Step Ini 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 Ada Yang Steel Ada Composite IT Ada PSC Kita Pakai Yang I Karena Ketentuan Yang Kita Gunakan Untuk Yang Kita Gunakan Pada Kali Ini Adalah Penampang Tipe I Oke Nah Girder Gampang Tipe I Dengan Data Sebagai Berikut Jadi Datanya Adalah Ini Kita Simetriskan Saja Kanan Dan Kiri Jadi Ini Dia Kalau Tidak Dicentang Kita Masukkan Satu-satu Data Ujung Ini Jadi Kalau Simetris Kita Hanya Membuat Sebelah Dari Girdernya Saja Sebelah Langsung Copy Sama Kayak Gitu Untuk J1 Sampai JL4 Ini Adalah Custom Jadi Kalau Ini Dia Nambah Lagi Gitu Nambah Di Titik Sini JL4 Titik Sini JL3 Kita Buat Seperti Biasa Saja Nah Untuk Yang Di Ini Kita Masukkan Data Sesuai Girder Kita Setelah Itu Kita Masukkan Dulu Datanya 150 Tuh Iya Bisa Sama Aduh 150 150 169,26 HL3 880,74 HL4 30 HL5 270 70 HL1 100 HL2 HL4 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 Dengan C 4500 Dia punya Kotekan PSI Untuk Girdernya Kita Menggunakan Di 8000 Oke 4500 8000 Kita Oke Nah Ini Sudah Terkalku Gret Dia punya Apa Apa Tuh IX IY Modulus Kok Modulus IX IY Seperti Itu Disini Kita Bisa Lihat Kalkulasinya Oh iya Steve nya Lu Lupa Ini Di BC nya Saya Lupa Jadi Kita Buat Juga CTC nya Atau Center to Center nya Ini Panjang BC Ada Di Nah Disini Jadi Eh kok disini Di ini 8000 Nah Ini Ini Adalah S nya Panjang Jarak Antara Girdar Itu Adalah 2,4 Ether Jadi Ini Bisa Disebut Biasanya Disebut CTC Center to Center Dari Girdar 2400 BC Berarti Dalam Mili Yaitu 2400 Untuk Tebal TC Tebal Kita Menggunakan Tebal Pada Umumnya Ini 10 Oh iya 220 220 Tebal Tebal Plat 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 Dex Slap 20 Berarti 200 Nah Untuk Hal Ini Kita Nol Kan Saja Karena Ya Nggak Ada Spacing Dari Dari Girdar Dan Di atas Girdar Langsung Plat Lantai Seperti Itu Jadi Kita Lihat Kalkulasinya Nah Ini Ini Areanya Sudah Bisa Dilihat Dalam Satuan Millimeter Kalau Bingung Bisa Diubah Dulu Ke Meter Atau Centi Ini Dia punya Kok Modulus IXIY Apa Itu Namanya IXIY Jadi Kembali Lagi Di sini Di Center To Top Kita Buat Jadi Dia Arahnya Ke Atas Kalau Center To Center Dianya Di Tengah Titik Jadi Dianya Di Bawah Titik Jadi Center To Top Oke Ini Extreme Fiber Extreme Fiber Oke Kita Okekan Ini Bisa Dinamain Terlebih Dahulu Gear Oke Session Session Satu Kompasinya Udah Jadi Di sini Dapat Kita Lihat Ini Ada Girdle Setelah Itu Kita Add Kembali Untuk Membuat Si Diafragma Diafragma Yang Akan Kita Buat Ini Rencana Diafragma 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 Terdiri Diafragma Dalam Dan Luar N Diafragma Dan Inter Pertama Kita Buat Yang N N Dulu Yaitu 1600 Dikali Tebelnya 400 Jadi Di DB User Kita Menggunakan DB User Namanya N Diafragma Di N Diafragma Jadi Kita Menggunakan Solid Rectangle Kita Bisa Menggunakan Peraturan Yang Ada Disini Tapi Kita Masukkan Sendiri Angkanya Dengan User Mengedit Atau Mengcustom Ketinggian Ketinggian Seperti Tadi 1600 Dan 4 ton Mili Di Rencananya Ini Aktualnya Dan Tebalnya 400 Untuk Tebalnya 400 Sudah Terus Kita Change Offsetnya Ke Center To Top Sama Seperti Gerder Tadi Kita Masukkan User Extreme Fiber Nah Disini Kita Masukkan Ketebalan Belak Lantai Kita Minus Minus 200 Jadi Diafragma Ini kan Jatuhnya Di bawah Plat lantai Jadi Kita Minuskan Di bawah 200 Di bawah Plat lantai Kita Oke Sudah Kita Oke Kembali Ini Sudah Jadi N Diafragma Kita Add Lagi Namain Ulang Inter Diafragma Section Kita Untuk Untuk D Enter Dia 1250 Kali 200 Ya Yang Disini Kita Ubah Juga Di Center Toll User Extreme Fiber Minus 200 Jadi Keadaan Diafragmen Dia Di bawah Plat lantai Ini So Kalkulasinya Juga Bisa Ada Areanya Ada Titik Pusatnya Oke Kita Oke Kembali Jadi Ada Girdar Inter Diafragma Setelah Dari Kita Membuat Section Atau Penampang Kita Close Aja Selanjutnya Kita Akan Membuat Jembatannya Untuk Jadi Untuk Properties Sudah Selesai Di Penampang Itu Di bagian Struktur Kita Pilih Di Pre-stress Composite Jadi Disini Dia Enaknya Dimidas Dia Langsung Ada Breed Wizard Langsung Kita Menggunakan Splice Girder Type Kita Banyak Kita Satu Bentang Girdernya Yang Nggak Di Stressing Panjang Jadi Kita Buat Langsung Dalam Satu Kesatuan Rencananya Jadi Untuk Ini Kita Without Substructor Substructor Ini Soalnya Struktur Bawa Struktur Bawa Jembatannya Kita Nggak Pakai Struktur Bawa Elastic Link Oke Nah Jadi Di Abutment Ini Nggak Usah Direncanain Sebenarnya Soalnya Kita Nggak Pakai Si Abutment Support Langsung Saja Section Oke Untuk Deck Thickness Ini Ketebalan Si Plat Platnya Tadi Jadi Kita Plat Kita Tadi 0,2 Meter Atau 20 Centi Untuk Number Of Geardernya Kita Merencanakan 5 5 Gearder Kita Apply Dulu Seperti Pada Ini Ini 1 1 2 3 4 5 Dengan CTC 2400 Oke Jadi Untuk Offset Dia Dari Awal Dari Sini Dia Ngitungnya Dari Tengah Ini Minus Kesini Minus Kesini Ianya Plus Jadi Di Tengah Tengah Ini Nomor 3 Dia 0 Disini Berarti Minus 2,4 Disini Minus 4,2 Sebaliknya Disini Adalah 2,4 Dan 4,2 Oke Untuk Untuk Define Di Fragmanya Kita Bisa Mengubah Untuk N Support Dia Support Di Akhir Dia Menggunakan N Diafragm Jadi Girder Itu Di Ujung Girder Dia Bertumpu Pada Diafragma Luar Seperti Itu Untuk Peer Support Di Tengah Tengah Support Kita Memakai N Juga Karena Dia Di Peer Support Bagaimana Jadi Jembatan Itu Gak Ada Gambarnya Juga Oke Jadi Jembatan Itu Dia Satu Kesatuan Di Sini Jembatannya Di Tengah Ada Support Lagi Peer Biasanya Disini Abutmen Kembali Jadi Di Siap Support Dia Menggunakan Diafragma Yang Besar Di N Di Splice Position Yang Terbelah Kita Menggunakan Inter Diafragma Oke Di Intermediate Ya Automatis Inter juga Di Apa Yang Di Dalam Diafragma Oke Ini Digenerate Jangan lupa Distance Tetap 1,5 Kalo Satu Nah Spacing Distance 1,5 Oke Kita Lanjut Setelah Oh iya Ini Salah Ini Ini Deck Material Untuk Material Kita Menggunakan Di Deck 4500 Tadi Dia Girdernya 8000 Diaframenya Juga Otomatis 8000 Karena Diafragma Ini Fungsinya Untuk Mencegah Gaya Guling Pada Girder Seperti itu Setelah itu Di Tendon Kita lanjut Di Bagian Tendon Nah Pertama Kali Kita Buat Di Tendon Properties Kita Buat Dulu Tendon Di Add Kita Namain Tendon Saja Material Di Material Kita Memakai 53 Untuk Di Tendon Karena Baja Mutu Tinggi Total Area Tendon Seperti Karena Ini Saya Menggunakan Data Kerja Praktek Jadi Untuk Data Kerja Praktek Saya Dari PT Utama Karya Jadi Disini Kita Menggunakan Yang 12 Diameter 12,7 Deck Dia Menggunakan 9 Strain Dalam 1 Deck 19 Maaf 19 Oke Nah Jadi Dia Sudah Calculate Total Tendon Area Untuk Deck Diameternya Kita Menggunakan 0,08 Sesuai Dengan Deck Diameternya Jadi Ini Data Sekali Lagi Saya Dapat Di Data PT Utama Karya Untuk Stressing Disini Kita Kita Bisa Menggunakan Magura Tapi Biasanya Yang Digunakan IBF IP Kelasnya Kelas 1 Untuk Apa Koefisiennya Itu Lambat Regangannya Untuk Ultimate Sereng Ya Lapa Segala Macem Ini Sudah Terkalk Dengan Sendirinya Disesuaikan Dengan Total Area Dan Deck Tadi Bone Tipenya Juga Ada Bounded Dan Unbounded Ini Ada Di Buku Panduan Dari EU Bina Marga Dia Menggunakan Bonded Untuk Tipe Post Tension Kita Okekan Saja Jadi Tendernya Sudah Input Disini Di Close Jadi Setelah Input Kita Input Datanya Datanya Ini Untuk Detail Tendon Ini Sudah Terpasang Dengan Lebar 900 0,9 Meter Dan Tingginya 1700 Mill Atau 1,7 Meter Nah Di Type Kita Pilih Yang Curve Kita Pengen Tendon Ini Melangkung Seperti Kurva Tendon Kita Pilih Yang Sudah Kita Buat Tendon Number Of Train Nah Ini Kita Sekali Lagi Kita Mengambil Data Dari Kerja Praktek Saya Disini Jadi Curve Pertama Dia Disini Number Of Train Jadi Kita Akan Membuat Tendon Seperti Ini Dengan Jarak Antar Dark Itu 350 Mill Number Of Tendon Satu Karena Kita Satu Transverse Distance Kita Dari Bawah 0,35 Oke Dengan D Oh Maaf Transfer Distance Dengan 0 D 0 Dan H1 Ini Kita Bisa Buka Lagi Referensi Disini Oke Nah Disini Bisa Auto Generate Juga Tendon Yang Digunakan Tendon Apa Dengan Kodenya US Atau UK Tapi Disini Kita Menggunakan User Ini Panduannya Jadi Kita Memakai Curve Disini Yang Ijo Kurve Dia Melengkung Seperti itu Dan H H Dari Kurve Jadi H Kita Menggunakan 0,35 Seperti ini 350 Dalam Mili Dan Disininya Di bawahnya Dia 1 20 0,12 Oke Oh iya Yang atasnya Bukan Yang atas Oh Yang ini Salah Yang ini Mulai Dari atas 300 0,3 0,3 Jadi Yang paling atas Ini Ada Di 0,3 Selanjutnya D Curve Tendon Nomornya 1 Satu lagi First Distance 0 D 0 Dan Yang Kedua Itu Adalah Nah Jadi Yang kedua Dia Adalah 300 Ditambah 350 Jadi 650 0,65 Oke Disini Duck Dia Tetap Menggunakan 120 Kursenya Ini Dihitung Dari bawah Ya Salah Ini Dihitungnya Dari bawah Sedangkan Yang untuk Di aplikasi Dia Dihitung Dari atas Jadi 350 700 1050 Ini Dihitung Dari bawah Untuk Di aplikasi Dia Dihitung Dari atas Dia 0,12 Sudah Kira-kira Seperti ini Nah Ini Jadi Seperti Yang ini Ini Selanjutnya Aku Ini Bisa Dikustom Masing-masing 300 650 Tambah 350 Berarti Ianya 1000 Ini Dia Memakai 0,24 Oke Oh iya Ini bukan 0,11 Ini Salah Nah Jadi Dia 700 Di bawahnya Untuk Denbo Sekalikul Tendon Dia 100 Untuk Ini Kan Dia 350 Ini 1 Berarti 1351 35 Disini Dia Mau 0,24 Oke Regenerate Nah Oh iya Ini Terbalik Ini Salah Ini Yang 0,24 Nah Seperti Ini Salah Jadi Yang Paling Atas Dia Di 0,24 Yang Di Paling Bawah Dia Di 0,12 Seperti Itu Untuk Jacking Stress Kita Menggunakan 1395 Ini Disesuaikan Dengan Data Jacking Stress Di Masing-masing Ya Berbedaan 1995 Oke 139 500 Oke After Glouting Yang Enggak Kita Add Saja Ini Sudah Semuanya Total Tendon Ada 4 Setelah Itu Kita Lanjut Ke Loads Ini Sudah Ya Di Loads Ini Kita Sesuaikan Saja Dengan Gambar Kerja Kita Ini Nah Disuaikan Saja Ini 0,5 Ini 7 0 7 Jadi 0,5 Oke Jadi Kita Menggunakan Before ya Before Composite Jadi Ini Post Tension Jatuhnya Untuk Self Weight Concretenya Kita Menggunakan 23 0,5 Itu Ada 2400 Ini 2400 Kilogram Untuk Berat Jenis Si Concrete Beton Untuk Thickness Ini Di Lantai Kita Menggunakan 0,2 Sesuaikan Dengan Yang Tadi Sudah Di Isi Barriernya Juga Barriernya Ini 20 Kita Tidak Pake Median Jadi Tidak Usah Dipakai Barriernya Biarkan Saja Untuk Weight Density Bisa Dilihat Untuk Weight Density Asphalt Wearing Surface Atau Asphalt Itu Adalah 22 Kilo Newton Untuk Thickness Kita Menggunakan 0,1 Jadi Thickness 10 cm Asphalt Cukup Tinggi Untuk Live Loads Kita Bisa Langsung Menggunakan Kita Bisa Meng-input Di Loads Ini Kita Define Moving Loads Kita Menggunakan Standarnya A1 LRFD Standar Yang Digunakan Disini A1 LRFD Kita Input Live Loads Disini Jadi Lens Disini Saya Membuat 3 Jalur Dimana Jalur Pertama Itu Adalah Di 3,5 Jalur Kedua Di 8 Jalur Ketiga Di 12 Kita Okekan Saja Ini Beban Terpusat Atau BTR Beban BGT Beban Garis Terpusat Di Vehicle Kita Standar Standar Vehicle Yang Digunakan Itu Adalah Ini Menggunakan As2 LRFD Loads Disini Dia Mengisi 33% Dari Alimic Allowance Ada Di As2 LRFD Juga Di Jurnal Nah Jurnal As2 LRFD Dapat Dilihat Di Jurnal As2 Dia 33% Oke Kita Okekan Saja Sudah Masuk Standarnya Di Close Selanjutnya Di Construction Stick Disini Kita Akan Membuat Tulangannya Di Kita Reinforcement Disini Define Reinforcement Langitudinal Ribarnya Sudah Di Input Jadi Kita Ingin Memasukkan Di Bagian Girder Dan Pembesian Pilih Di Bagian Girder Kalian Di Multi Add Setelah Itu Input Di Metode A Dia Berbentuk Garis Masukkan Data Sesuai Dari Kalian Input Datanya Nah Seperti Ini Nah Ini input Data Saya Untuk Di Tulangannya Saya Menggunakan Di Disini Kita Buat Center Di Top Karena Si tulangannya Kita ingin Tulangan Atas Setelah Itu Dia Menggunakan Di Arah Y Dia 0 Dan Di Arah Z Dia Ada 6 0 6 Salah 0 0 6 Oke Number Itu Kita Buat Disini Dia Ada 15 Disini Tulangan Disini Kita Buat 15 0 0 5 0 0 15 Spacing Diameter Yang Digunakan Dalam Inci Jadi Agak Ribet Di Di Aplikasi Midas Dia Belum Ada Diameter Dalam Milinya Kita Pilih Ke Part 2 Part 2 Itu Adalah Si Apa Slabnya Sedangkan Part 1 Itu Adalah Gearder Selanjutnya Di Center Kita Buat Lagi Nah Karena Kita Telah Membuat Disini Jarak Yang Z 0 0 6 Disini Kita Buat 0 15 Dengan Jumlah 15 Spacing 0 15 Diameternya Juga Sama Diameter 4 Kita Menggunakan Diameter 4 Part 2 Untuk Yang Sini Nah Untuk Yang Di Girder Kita Membuat Tulangan Bawahnya Saja Untuk Tulangan Girdernya Sudah Ke Input Sebenarnya Cuma Kita Memastikan Kembali Input Method Ini Di Bottom Kita Buat 0 0 6 Jarak Dari Sini Bawah Ke Tulangannya 0 0 6 Kita Tulangan 0 13 Dia Menggunakan Tulangan Yang Lebih Besar Daripada Dia Punya Slab 5 Dengan Partnya Kita Menggunakan Per Satu Oke Kita Oke Ini Sudah Lihat Ya Dia Punya Tulangan Oke Sudah Ada Disini Tulangannya Kita Ke Share Diagonalnya Kita Masukkan Jadi Disini Untuk Jarak Tulangan Yang Memanjangnya Dia Saya Memakai Menggunakan 0 15 Dengan Angle 90 Soalnya Dia Ke Atas Angle Dengan Titik Pusat 0 Dengan Nomor 2 Oke Sudah Setelah Ini Kita Apply Saja Close Dia Sudah Ke Input Kita Bisa Disave Juga Dulu Apa Pre Stress Concrete PCB Oke Kita Save Kita Oke Nah Jadi Sudah Input Datanya Dan Dia Sudah Ada Disini Dia Punya Jumotannya Bisa D Oh Ini Untuk Memutar Bisa Mencet Control Terlebih Dahulu Terlalu Itu Diklik Di Tengah Mouse Ini Dia Punya Dia Fragma Dan Ini Plak Mantainya Oke Selanjutnya Adalah Di Pembebanan Di Load Pembebanan Di Moving Load Kita Lihat dulu Trafficnya Tadi Yang Setelah Kita Buat Adalah Nih Traffic PGT Garis Terpusat Ada Disini Lens 123 Setelah Itu Vehicle Sudah Ada Disini Standar Sebenarnya Bisa Dimasukkan Secara Manual Tapi Kita Tadi Sudah Otomatis Kita Menggunakan Defekasinya Nah Disini Kita Buat Moving Load Cases Kita Add Kita Namain Dia Moving Load Cases Singkatkan Saja MLC Moving Load Cases Untuk Moving Load Cases Scale Faktor Ini Ada Di Peraturan LRFD 1,2 Untuk Lens 1 1 Untuk Lens 2 Dan 0,85 Untuk Lens 3 Kita Add Masukkan Semua Lens Untuk Minimal Number 1 Maximal Number Kita 3 Karena Lens Kita Minimal 1 Maximal 3 Lens Scale Faktor Ini Bisa Diubah Tapi Di Astro LRFD Scale Faktor Tetap 1 Kita Oke Kan Saja Ini Sudah Ada MLC Oke Kembali Jadi Moving Load Cases Sudah Ada Disini Close Untuk Static Load Ini Bisa Ditambah Kalau Ini Permanent Ada Yang Transient Kalau Di SN Itu Dibagi Dua Ada Yang Permanent Load Ada Transient Load Ini Juga Di Define Nya Juga Banyak Tapi Kita Menggunakan Astro LRFD Dimana Disini Sudah Input Semua Data Astro LRFD Jadi Untuk Otomatis Data Di Midas Civil Ini Menggunakan Astro LRFD Static Load Cases Sudah Tadi Kita Selanjutnya Analyze Kita Load Kombinasi Jadi Disini Ada Kombinasi Beban Dimana Ada Kombinasi Pembebanan Pembebanan Jembatan Disini Ada Faktor Berat Sendiri Ini Untuk S&I Untuk Perhitungan Manual Terus Segala Macem Ini Untuk Kombinasi Di S&I Seperti Ini Kuatkan Satu Untuk MS Berat Sendiri Ma Berat Tambahan Ini Tid Ini Baban Terpusat Tid Baban Bagi Rata Nah Ini Ada Scale Fakturnya Satu Satu Tapi Di Astral RFD Berbeda Dengan S&I Seperti Dilihat Di Quad Satu Strength Satu Dia Di Live Load Di S&I Dia Menggunakan 1,8 Sedangkan Di Astral RFD Dia Menggunakan 1,75 Dan Untuk Beban Mati Dia Memakai Ketentuan Sendiri Itu Ketentuannya Satu Ke Atas 1,1 1,2 1,3 Tapi Di Astral RFD Dia Sudah Ditentukan Sebanyak 1,25 Untuk Scale Faktor Untuk Live Load Surkeng 1,75 Dan Ini Juga Sama IS Mengikuti Dari Ini TT Kita Masukkan Yang Di Astral RFD Untuk Di Aplikasi Kita Pada Kali Ini Kita Masukkan Sebenarnya Ini Bisa Di Auto Generate Nah Ini Ada Astral RFD Kita Maka Astral RFD Yang 12 Ada Ketentuan Masing Masing Nah Untuk Ini Kita Menggunakan Kodenya Di Concrete Karena Kita Menggunakannya Pada Beton Untuk Art Surkage Simulasi Gempa Itu Ada Beberapa Klasifikasi Kita Pilih Klasifikasi Yang Ringan Saja Yang A Ini Bisa Di Urutkan Berdasarkan Daerah Ada Di Google Earth Bisa Pemetaan Gempa Berulang Seperti Itu Nah Kita Okekan Saja Dan Dia Langsung Sudah Ke Generate Strength 1 Strength 2 Ini Biar Nggak Bingung Namanya Diubah Saja Strength 1 Strength 1 2 3 5 6 7 8 8 9 10 10 10 11 Nah, ini envelope ini pergabungan atau scale-scale yang ada ya Jadi, di SNI ini ada namanya Fatih, ada daya layan, itu service, extreme ini untuk daya gempa, dan Fatih ini, 0.75 Sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya antara SNI dan Astole RFD Bisa dilihat ini, untuk di Astole RFD tidak dimasukkan extreme karena sudah termasuk satu ya Jadi, saya baca artikel untuk di Astole RFD tidak dimasukkan karena memang scale-faktornya sudah satu seperti itu Jadi, ini sudah ke input, auto-input sudah yang di Astole RFD, kita misalnya dilihat di strength 1 Ini strength 1, MLC-nya sudah 1.75, deadloadnya 1.25 sesuai dengan yang tadi Jadi, memang, jadi di aplikasi ini memang sudah bawaannya, ada Astole RFD Setelah itu, kita masukkan kembali, setelah dari sini, sudah semuanya kita running Tunggu preparation, running, klik di sini ya running Nah, untuk running analysis, dia akan menghitung semua pembebanan yang ada Beserta dengan kombinasinya juga Nah, setelah dari sini, sudah selesai Ini totalnya juga sudah, solusinya di terminate Totalnya adalah 37,48 detik ya Dari sini, kita bisa melihat hasilnya, hasil momentnya Di sini, di result, kita juga bisa lihat deformasinya ya Misalnya, ini disebabkan oleh MLC-nya saja, moving load-nya saja Kita bisa dilihat di legend-nya Dianimasikan juga bisa, di-apply ya Nah, jadi ini kerusakan pada jembatannya Deformasi pada jembatan Deformasi pada jembatan bisa di-animate juga ya Nah, jadi dia kerusakannya, deformasinya ada di tengah-tengah Oke Kita close Di sini, deformasinya ada di strength 1 juga Nah, dia jadi ke bawah kan Kita bisa animate, macam-macam Di legend-nya juga bisa Nah, sekarang kita akan Kita lihat coba di beam force momentnya Di strength 1, kita lihat di legend Nah, jadi kerusakan pada ini terjadi di tengah-tengah Ya, moment maksimalnya ada di tengah-tengah Jadi, dia menghasilkan momen 14753,3 Nah, seperti itu 533 Ini pekat 4 dalam satuan kNm ya Nah, dari hasil yang ini Ini kan ada strength 2 Untuk al, ini kan ada yang maksimal dan minimal Ada yang al ya Kita coba yang al Tidak terlalu beda jauh tuh Pengal Ini juga ada mlc-nya Tuh, seperti itu Untuk, ini gara-gara beban moving load-nya ya Untuk yang di strength-nya yang kedua dia seperti ini Nah, nilainya 13.000 Seperti itu Untuk di result-nya bisa dilihat di result Kita lihat di beam Beam force, force and stress Nah, kita input Apa yang ingin kita input adalah Moment moving load case Strength yang al Ini yang al-al-nya saja ya Kita input Ini yang al-nya juga Strength 3 Ini yang 4 Service-nya yang al-nya saja Setelah itu Service 3 yang al Yang ini yang al Fatigue yang al Dan Kita input yang al-nya saja Nah, setelah itu dia akan Merecalculate Nah, jadi Di part mana saja Momen-nya terjadi Disitu ada Nah Jadi, momen-nya disini Di momen Moving load cases-nya Di part ini Dia mendapat aksial minus 133 Dia punya shear Gaya gesernya 144 Seperti itu Untuk ini bisa langsung di Output ke Excel ya Export to Excel juga bisa langsung Jadi kita memiliki Kita memiliki Untuk CF Kan cukup lama Waktu nya selamat menikmati tunggu sebeten dan kalkulate nya kan seperti ini dia bisa langsung dipindahkan ke word misalnya ini yang dari saya ini agak lama ya jadi saya cancel saja tadi dia akan tampilan jacksonnya seperti ini langsung torsinya momennya bisa juga kita tergantung dari force juga bisa misalnya movingnya saja nah ini adalah gayanya gaya yang terjadi di moving load cases di apa kendaraan, beban bergerak ini gayanya bukan momennya saja ya jadi seperti itu kita kembali lagi disini force sudah text nya bisa di output juga semua kita milih semuanya ya di next oh ya add new kombonya kita oke kan semua kita milih di beam nya saja nah jadi dia udah ke input dia punya ini strength dia punya kombinasinya ya segini 1,75 kombinasinya sudah itu dia punya ini load combo nya deskripsi nya segala macam ini stick let text 1,2,3 untuk type kombinasinya sudah semua ini strength nya yang tadi yang apa data excel tadi dia dibuat jadi text seperti ini sebenarnya enak di excel sih tadi ya daripada di text seperti ini agak bacanya seperti apa seperti itu ya nah jadi di legend ini menunjukkan dia punya legendanya ini jika legendnya kita tutup dia juga akan menghilang di animate ini dia akan menunjukkan animasinya ya animasi dari si moment nya kita bisa record play jadi deformasi nya terjadi seperti itu aduh agak ngelir nah seperti itu ini animasi dari pembebanan jembatan ya ya momen paling besar ya ada di tengah biasanya memang di tengah momen maksimal kita bisa stop bisa di save juga sudah datanya sudah segala macam sudah itu saja penjelasan singkat dari saya terima kasih dan wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh